Era baru Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia dari kaki menggilsi penyihir Meksiko Francisco Rivera. Dari lasman disebut batal gabung, netizen minta Persebaya Surabaya bawa kasus ke FIFA. Hai hai hai, halo bonek dan bonita, berjumpa lagi di channel Persebaya Every Day. Seperti biasa, Nimin menyiapkan berita seputar Persebaya terupdate untuk kalian. Selamat menyaksikan. Era baru Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia dari kaki menggilsi penyihir Meksiko Francisco Rivera. Dilansir dari jawapos.com, Persebaya Surabaya berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Barito Putra di pekan ketiga Liga 1 Indonesia 2024-2025, sebuah hasil yang tentunya membuat bonek, pendukung setiap Persebaya Surabaya, bersorak di Stadion Gelora Bungtomo. Di balik kemenangan tersebut, ada satu nama yang mencuri perhatian, Francisco Rivera. Playmaker mungil asal Meksiko ini berhasil menunjukkan magisnya di lapangan dengan mengukuhkan diri sebagai raja umpan kunci dalam squad Persebaya Surabaya. Francisco Rivera menjadi otak permainan Green Force, mengalirkan bola dengan presisi dan ketenangan yang luar biasa, bahkan di tengah tekanan lawan. Francisco Rivera yang baru bergabung dengan Persebaya Surabaya di awal musim ini langsung mencatatkan statistik gemilang. Berdasarkan data dari Sovas Core, Francisco Rivera memimpin daftar pemain Persebaya Surabaya dengan jumlah umpan kunci tertinggi perpertandingan, mencapai angka 3-0. Dari Lachman disebut batal gabung, netizen minta Persebaya Surabaya bawa kasus ke FIFA. Dilansir dari Surya, Ko, ID, dari Lachman disebut gagal gabung Persebaya Surabaya, netizen ingin Bajul Ijo bawa kasus ke FIFA. Nama dari Lachman tengah menjadi perhatian di kalangan pendukung Persebaya Surabaya. Pasalnya, pemain tim Nas Kurasau itu sempat diharapkan menjadi tambahan amunisi asing Bajul Ijo musim ini. Itu setelah kesepakatan diumumkan oleh Persebaya Surabaya untuk menggaet Dari Lachman sebagai pemain asing ke-7. Namun, polemik muncul akibat Dari Lachman membantah terkait kesepakatan antara kedua belah pihak. Kami tidak pernah mencapai kesepakatan dan kontrak yang sesuai, kata Lachman seperti dilansir Surya, Ko, ID dari laman bonek Belanda. Sementara Persebaya Surabaya sendiri telah bersikuku bahwa sang komain telah menaikkan kontrak yang telah disepakati sejak 6 Agustus 2024 lalu. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Dari Lachman memang tidak akan bergabung dengan Persebaya Surabaya. Terkait polemik transfer ini, netizen yang tak lain adalah bonek memenuhi komentar unggahan Persebaya Surabaya. Mereka kompak ingin Persebaya Surabaya membawa kasus ini ke FIFA. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani. Terima kasih sudah nonton.